Hai hai semua kembali lagi tutorial snack dengan C++ dan juga Relief jadi di video kali ini kita akan melanjutkan game kita dimana kali ini kita bakalan coba untuk menampilkan makanan untuk si snacknya gitu jadi pertama kita bisa bikin vektor jadi untuk foodnya disini bakal direpresentasikan dengan vektor sebab kalau bikin komen disini bikin food lu saya bisa bikin efektor tuh saya kasih nama food aja atau kalau teman-teman bisa ngasih nama makanan terserah teman-teman disini saya kasih nama food setelah itu nah kita mau foodnya ini tuh makannya posisinya itu random teman-teman jadi gimana caranya disini saya sempat searching bagaimana ngebikin random range value di server-series yukur random range value itu artinya kita nge-random dari ibaratnya rank value yang kita berikan contohnya saya mau random nilai dari angka 1-10 jadi dia bakal ngasih nanti ngasih value random dari 1-10 jadi maksudnya seperti itu gitu nah disini disini dia ada banyak pilihan tapi teman-teman bisa Scroll ke bagian how to generate random number between 1 and 10 gitu jadi disini ada contoh kodenya jadi pertama kita perlu nge-import standard library yaitu adalah ctime dan juga cstdelib gitu jadi kita bisa ke atas kita bisa import kedua itu include apa tadi ctime dan juga include cstdelib oke setelah itu kita perlu ngejalanin ini srentime jadi ini untuk nge-generate berarti nge-init random number generatornya di C++ nah sekarang kita mau nge-random footnya jadi kita bisa taruh di atas sini di srentime 0 setelah itu kita bisa mulai nge-random posisi dari footnya jadi kita kan mau nge-random posisi X dan posisi Y nya dari footnya karena kan vektor kan jadi dia punya komponen X dan juga komponen Y nya kita bisa tulis foot.x dan juga foot.y dimana kita mau nge-random berdasarkan posisi dari grid postnya teman-teman jadi kita bisa tulis grid post lalu nah disini kita ada caranya untuk randomnya disini kita ada tulis 1 ditambah bulan function rent di modulo 10 jadi itu artinya kita nge-random dari 1 sampai 10 nah karena kan di index itu kan kalau di dalam array kan itu kan mulanya dari 0 ya jadi kita mau nge-random dari 0 ditambah rent di modulo sama lebar dari layar teman-teman gitu karena disini kan kita nge-loopnya kan dari apa namanya sampai lebar layarnya ya untuk posisi X nya jadi dia sampai layar untuk posisi Y nya nanti dia sampai tinggi oke ini untuk posisi X dan yang ini kita bisa copy aja karena sama juga kodenya ini untuk posisi H dan juga ini untuk posisi Y gitu teman-teman oke setelah itu kita bisa langsung tampilin foot kita jadi kita bisa tampilin mungkin di atas ini draw foot disini saya kasih komen aja biar lebih jelas teman-teman kalau misalnya teman-teman gak ngasih komen itu terserah kalian draw rectangle dimana posisi X nya adalah foot.x foot.y dan lebarnya adalah cell size cell size dan untuk warnanya disini saya akan kasih warna orange kemudian sekali lagi teman-teman bebas kasih warna yang lain gitu sekarang coba kita jalanin kita make dan itu dia ini dia food kita namun pas kita makan ya belum belum ini ya belum bisa nambah ulur kita kemudian kita berhasil nambilin food kita dan ini dia tuh random teman-teman jadi pertama kan disini ya pertama dia posisi disini sekarang misalkan coba saya berhentiin habis-habis saya jalanin lagi nah itu dia jadi posisi dia sekarang berubah gitu nah sekarang kita mau ketika ulernya ini makan foodnya kita mau tubuh dari si ular itu bertambah teman-teman jadi bagaimana caranya nah kita bisa ke bagian sini ke bagian ibaratnya ini ini apa kita ngegerakin snacknya jadi move the snake lalu kita bisa cek disini jika snack dari posisi yang paling depan itu adalah front posisi .x nya itu sama dengan food.x dan juga posisi snack yang paling depannya pos.y nya itu juga sama dengan food.y jadi jika posisi snack kita yang paling depan nih ibaratnya kepalanya ya kan itu sama dengan food.x dimana ini untuk posisi x dan juga sama dengan food.y untuk posisi y nah kita mau pertama kita mau nge-random ininya foodnya lagi jadi kita bisa copy aja yang bagian atas jadi kita mau nge-random si foodnya lagi jadi kalau misalkan coba saya ini saya saya coba jalanin kodenya lalu saya makan foodnya nah sekarang dia foodnya berubah ya kan nah cuman ulur kita belum nambah jadi kita bisa cek mudah saja kita bisa copy ini lalu kita taruhnya di bagian else nah jadi kenapa disini saya pindah pop ini di bagian else karena kan di video sebelumnya kita sudah ngasih tau ya gimana caranya kita nge-garekin ulurnya jadi kita nge-garekin kepala baru dimana posisinya itu posisi x ditambah sama dir.x dikali sama cell size nya jadi itu artinya kita kayak misalkan kita gak lagi kira ke kanan nih ya kan kan kalau untuk kira ke kanan kan untuk dir posisi x nya kan itu kan dia 1 ya jadi 1 dikali sama cell size nya ditambah sama posisi snack yang di depan yang paling saat ini itu kan dia bakal nambahin posisi baru ya kan nah dia kan kita nge-check disini jadi ketika kita makan foodnya ya kan kan kalau di if statement dia kan cuma nge-garekin satu statement jadi misalnya kita nge-garekin ulurnya nih ya kan awal-awal kita nge-garekin ulurnya jadi ketika kita belum makan nih foodnya jadi dia bakal nge-garekin statement ini sama yang ini ya kan jadi yang ini bakal jalanin terus nih jalanin ya kan nah ketika kita makan ininya foodnya ya kan kita kan berarti cek ini kan kita cek abis itu kita masuk ke sini kita random foodnya nah yang ini otomatis gak di jalanin ya kan karena ya kita kan udah ngejalanin statement yang dari si if ya kan otomatis dia bakal masuk ke sini ibaratnya dia langsung ke atas lagi ya kan ke atas lagi nih ke sini lagi dimana kita nge-insert head baru ya kan setelah itu kita masuk ke pop ya kan ini ini terus jalan gini lagi gitu jadi itu artinya ketika kita sudah makan foodnya jadi kita gak ngilangin yang paling belakang ya kan melainkan kita udah nih kita tambahin ya jadi ibaratnya kita tambahin tubuh si apa namanya snacknya gitu sekarang misalkan coba kita save kita coba jalanin kita make dan misalkan saya makan nah kalian perhatikan gak snacknya jadi bertambah ya kan jadi nama panjang mungkin saya coba makan foodnya lebih banyak lagi biar lebih jelas apakah snack kita bertambah tapi kelihatan memang sudah jelas ya jadi makin panjang ya temen-temen ya oke keren ya nah oh iya kita juga bakal ngefix ini ada sedikit bug ya kalau misalkan temen perhatiin misalkan saya jalan ke misalkan saya makan nih misalkan saya ke kiri misalkan saya ke kanan nah misalkan snacknya bisa bisa kayak gini ya ini kan gak mungkin banget misalkan saya ke atas misalkan saya ke bawah nah kan masih bisa masih bisa kayak gitu nah jadi kita bisa ngecek aja di bagian sini bagian keynya kita ngecek kalau misalkan kita lagi ke atas dan dear.y nya itu tidak sama dengan 1 karena kan kalau 1 kan dia ke bawah ya kan ini protein ya kan ke bawah jadi kalau misalkan kita lagi ke atas dan gak lagi ke bawah nah kita mau gerak yang ini dan juga sama untuk posisi kanan misalkan dear.x nya itu tidak sama dengan min 1 kalau ada ke kiri dan juga dear.y nya itu tidak sama dengan 1 untuk bagian ke atas dan yang ini untuk ke bagian kanan dear.x nya tidak sama dengan 1 ok ini bukan 1 ini min 1 sorry salah oke jadi sekarang pas coba kita jalanin kita make bikin kita makan beberapa food nya lalu misalkan saya pencet ke kiri nah dia gak bisa ya kan kita ke kiri kita ke kanan gak bisa kita ke atas kita ke bawah gak bisa gitu jadi itu teman-teman oke jadi itu dia kita sudah berhasil nampilin food kita kita juga udah makan food kita kita juga sudah manjangin ulur kita jadi jika teman-teman suka video ini mohon untuk di like share dan subscribe semoga bermanfaat dan sampai jumpa terima kasih terima kasih